Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tarakan bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Tarakan dan pihak Kecamatan Tarakan Tengah melangsungkan rajia protokol kesehatan dengan menyasar beberapa kafe pada Sabtu malam 10 Juli lalu. Dari rajia malam itu, Satpol PP masih mendapati masyarakat yang tidak menggunakan masker, bahkan beberapa pihak kafe tidak menindahkan jaga jarak bagi pengunjungnya. Kepala Satpol PP Kota Tarakan Hanif Matik Sang menjelaskan, rajia yang dilaksanakan oleh petugas gabungan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. Pada malam minggu kemarin, pihaknya terfokus kepada pemilik kafe yang tidak mengindahkan social distancing sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya juga memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada para pemilik kafe. Bahkan saat melaksanakan rajia, salah satu owner kafe tidak kooperatif dan sempat cekcok dengan petugas Satpol PP. Owner tersebut pun akan dipanggil untuk dimintai keterangan di kantor Satpol PP. Kita melihat sendiri kan banyak yang kafe-kafe yang belum melaksanakan fisikal distancing atau jaga jarak untuk para pengunjungnya. Nah itu kami beri teguran, mungkin dari perwisataan nanti bisa memberikan masalah izin-perizin yang ini. Nah melihat langsung tuh, mungkin ditanya dia punya KTP, disentar KTP-nya mungkin terkena pantulan di wajahnya langsung marah gitu kan. Marah, langsung marah. Alhamdulillah teman-teman bisa menarahi gitu kan. Jadi biasa kita panggil semua tuh pemilik kafe. Ini yang marah dari pemilik kafe-nya Pak? Iya dari pemilik kafe-nya. Jadi kita beri sebetulnya untuk dipanggil ke kantor. Hanib juga menjelaskan, rajia protokol kesehatan akan rutin dilaksanakan di bulan Juli ini. Begitu juga dengan tempat hiburan malam yang akan dipantau oleh satuannya di lapangan. Bahkan untuk pemilik kafe yang masih membandel, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan wali kota. Tui Muhammad melaporkan.